Intro Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kededekarang. Pemirsa, laporan warga terjangkit COVID-19 yang meninggal pada Jumat 28 Mei mengalami kenaikan lebih dari 2 kali lipat dibanding sehari sebelumnya. Demikian juga dengan jumlah warga yang dilaporkan terkonfirmasi COVID-19. Kabar baiknya, pasien sembuh masih dilaporkan bertambah lebih banyak dari kasus baru, meskipun jumlah kenaikannya masih ada di 2 digit. Menurut data Satgas, penanganan COVID-19 Bali terdapat 61 kasus baru naik hampir 2 kali lipat dari sehari sebelumnya yang mencatatkan tambahan 31 orang. Kumulatif kasus yang ditangani Bali mencapai 47.124 orang. Sementara itu, tambahan korban jiwa mencapai 8 orang atau naik lebih dari 2 kali lipat dari sehari sebelumnya, yang melaporkan adanya 3 warga Bali meninggal. Kumulatif korban jiwa COVID-19 mencapai 1.495 orang atau 3,17 persen. Rinciannya 1.489 WNI dan 6 WNA. Pasien sembuh bertambah mencapai 71 orang, sehingga total pasien sembuh saat ini sebanyak 44.912 orang atau 95,31 persen. Jumlah kasus aktif yang masih dirawat maupun menjalani karantina berjumlah 717 orang atau 1,52 persen. Mereka dirawat di 17 rumah sakit dan di karantina di Bapel Kasmas, UPT Nyidah, Wisma Bima, dan BPK Pering. Diadewi Bali Post melaporkan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta hindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia